Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Aska Teknologi Dalam video kali ini saya akan coba menjelaskan Bagaimana cara melakukan setting untuk alat ini MRT Mini Running Text MRT0832 08 x 32 Display nya 8 x 32 pixel Alatnya seperti ini Ini terdiri dari Modul display Display.matrix 8 x 8 4 buah Yang Dikendalikan dengan IC Max 7219 Nah sini dihubungkan dengan microcontroller ESP8266 Seperti ini alatnya Ini adalah Buatan Aska Teknologi Oke langsung saja kita coba bagaimana cara melakukan setting Disini Modul ini Terdiri dari 4 buah Display Dot matrix 8 x 8 pixel Yang dikendalikan dengan chip Max 7219 Nah disini Sebagai microcontroller nya Ada ESP8266 Di dalam itu Nah di luarnya ini adalah buzzer Bunyi beep Untuk beep nya Nah disini ada Tombol Tombol S1 Ini tombol S2 Nah dua tombol ini Tombol S1 Tombol S2 Oke Tombol S1 S2 Untuk ini Header ini Berfungsi untuk Menghubungkan dengan komputer Ini ada port serial disini TXRX nya disini Ini grounding TXRX Ini 5V Ini 3,3 Namun yang nanti digunakan untuk Memprogram nya Hanya 3 pin saja Cukup 3 pin Grounding TXRX Seperti ini Yang perlu diperhatikan disini adalah Tombol S1 Dan S2 Nah karena Masing-masing tombol ini Dan kombinasinya Berfungsi Untuk hal yang berbeda Oke langsung saja kita Hubungkan dengan Power supply Power supply nya disini Harus yang 5V Tidak boleh Lebih dari 5V Karena Sini Tidak menggunakan Step down Oke Kita colokkan sini Power supply nya Kita tunggu sampai Display nya menyala Nah Dia akan menampilkan Vimware version nya Disini Menggunakan Vimware 172 Ya Nah Pertama kali Sebelum kita Menggunakan Atau Memprogram Alat ini Kita kembalikan dulu Ke setting default nya Ya Setting default Dengan cara Ini Tekan dan tahan Tombol S2 Disini ya Tekan dan tahan Tombol S2 Seperti ini Tekan Tahan Nah Ini akan kembali Ke pengaturan default nya Ya Tampil pesan standar nya Seperti ini Setting default nya Oke Kita lanjut Ke Setting berikut nya Kita akan Melakukan Pengaturan Untuk alat ini Kita akan masuk ke Setting mode nya Mode setting nya Caranya Tekan dan tahan Tombol S1 Ini Tombol S1 Kita tekan dan tahan Selama lebih kurang 5 detik Ya Seperti ini Tahan Ya Nanti Nah Setelah terdengar bunyi beep Dua kali Kita lepaskan Setelah itu Alat akan masuk ke Mode setting Nah disini muncul Tulisan setting Oke Nah Setelah itu Kita ambil HP kita Ya HP Kita hubungkan dengan Kita cari SSID YP Cari SSID Dengan nama MRT Underscore SSXX Disini Underscore nya 456D Ya Ini kita pilih Ya password nya standar 12345678 Sudah terhubung dengan SSID MRT 456D Oke setelah itu Baru kita masuk ke Browser Kita buka browser Ya Ketikkan pada address bar Ini browser nya Ketikkan 192.168.19.79 Seperti ini Oke Nah Disini dia sudah masuk ke Mode setting Disini ada wifi Baru satu wifi Wifi ini adalah Jaringan wifi yang Terhubung ke internet Nah disini ada Access point Dengan nama GTE 2.4G Sekian-sekian Ini kita pilih sebagai Jaringan Untuk Terkoneksi ke internet Password nya Kita masukkan Password untuk Terkoneksi ke YPGTE ini Kalau kalian Menghubungkan dengan Hotspot HP Bisa juga Nah Pastikan Nama wifi nya Nama SSID nya Dan password nya Diisikan dengan benar Oke ya Ini sudah dimasukkan Ini sudah dipilih SSID wifi nya Dan password nya Untuk terkoneksi ke internet Kita tidak dapat Menggunakan variable Date time Tidak bisa menggunakan Variable youtube Tidak bisa menggunakan Jadwal waktu sholat Kita hanya bisa menggunakan Sebagai running text Kalau tidak Terkoneksi ke internet Ini kita Contohkan dulu ya Kita tidak perlu Terkoneksi ke internet Oke ini Belum kita checklist Date time Just youtube nya Belum di checklist Terus jadwal waktu sholat nya Islamic training time nya Belum di checklist Disini ada terdiri dari 8 text ya Text 01 Sampai text 08 Yang akan Ditampilkan secara bergantian Mana yang diaktifkan Itu yang ditampilkan Nah kita Pilih Text 01 Kita aktifkan Oke kita buat disini Test MRT 08 32 Ya SCR DLY itu Maksudnya adalah Scroll delay Nah delay nya 50 milisecond Per pixel Efek 0 ini Maksudnya Efek number Nomor efek Yang kita gunakan Ini adalah Adapter Efek nya Nomor efek 1 sampai 29 itu Itu adalah Efek yang Tersedia 30 dan 31 itu Tambahan Di luar 29 efek Tadi Nah text pause Ini maksudnya Setelah tulisan Ditampilkan Dia akan Pause sebentar Ini selama Bisa di set Selama 2 detik Ini 1 sampai 240 ya Ini bisa di set Dari 1 detik Sampai 240 detik Pause nya Nah berhentinya Seperti tadi Nah ini Berhenti ini Selama berapa detik Itulah dia Selanjutnya Font type ini adalah Jenis font nya Disini jenis font Ada standar Ada small number Ada small ball number Ada jumbo Nah Standar itu Text nya seperti Text biasa Standar ya Standar Dot Matrix Sedangkan small number Untuk abjad itu Menggunakan standar Tetapi untuk angka 0 sampai 9 Menggunakan Font kecil Tidak Bol ya Untuk nomor 3 ini Small Font Ball number Untuk abjad A sampai Z Dia menggunakan font standar Sementara untuk angka 0 sampai 9 Dia menggunakan font Small Tapi yang di Bol Tebal Sementara font jumbo Ini Font jumbo Ini seperti ini Font jumbo Menggunakan Font seperti ini Itu namanya Font jumbo Oke Untuk text kedua Kita pilih Kita aktifkan juga Disini Kita buat disini Text 2 Text 2 Ya Kita tidak ada menggunakan Variable disini Karena variable yang di atas ini Tidak bisa digunakan Yang bisa digunakan itu Variable yang ini Variable for symbol Kita bisa menggunakan Simbol Simbol hati Heart Simbol diamond Spade Dan club Ini smile Sad Hanya ini Oke kita coba disini Simbolnya Di text nomor 3 Kita coba menggunakan Simbol Kita aktifkan Nah Kita menggunakan Simbol Kita coba menggunakan Simbol Love ya Hati Kita tulis disini I I love you Gitu Tapi pakai Lambang Hati Nah begini caranya Simbol Lebih apa Lebih kecil Heart Lebih besar Nah gitu U Nah gini dia Nanti akan tampil I Gambar hati U Oke seperti ini Kita gunakan Fontnya Jumbo Nah untuk text 2 ini Tadi kita gunakan Font standart Ya Untuk text 3 Kita coba Menggunakan Nah ini kita Tampilkan Angka saja 1 2 3 4 5 6 6 Menggunakan font Small Oke Untuk text 5 Kita coba Menggunakan Font Small Ball 2 3 4 5 6 Small Ball Oke Nah yang Nah yang untuk text 6 7 7 8 Kita non aktifkan Dulu Oke Nah setelah itu Sini ada alarm Alarm 1 Alarm 2 Juga belum kita aktifkan Dulu Kita simpan dulu Settingnya Ya Untuk melihat Hasilnya Sip Nah Sudah muncul ini Setting sudah tersimpan Alatnya merestart Tunggu Tampilannya Seperti ini Nah disini text 2 Menggunakan font standar Tadi Ini tadi I love you Nah ini adalah Small font Small number Nah ini Small ball number Ini bedanya Tebal dan Biasa Ini text MRT 0832 Menggunakan font standar Text Kodong 2 Animasinya Berganti secara Acak tadi Begitu juga Dengan Text ini Ya Oke Kita lanjut lagi Setting Menggunakan Jaringan internet Oh ya Satu lagi Tual dulu Disini ada Dua tombol tadi S1 dan S2 Kita menggunakan Kombinasi Dua tombol ini Breakness nya Terdiri dari 15 level Level 1 Sampai level 15 Level 1 Redup Level 15 Terang Nah disini kita tes Kita tekan dan tahan Tombol S1 Baru kemudian Tombol S2 Tombol 1 Tombol S2 Ini untuk menurunkan Breakness Nah ini udah Breakness paling bawah Ini Kemudian Untuk menaikkan Breakness Kita tekan Dan tahan Tombol S2 Kemudian Tekan S1 Tekan dan tahan S2 S2 nya S1 kita tahan Nah kita tambah Nah kita tambah Breakness nya Ini sampai level Tertinggi 15 Nah seperti ini Terang Oke Kita kembalikan lagi Tidak perlu terang Terang Ya Sudah Level yang terbawah Oke kita masuk lagi ke Setting mode nya Tekan dan tahan Tombol S1 Sampai terdengar bunyi Bip Nah Itu Kita buka lagi hp Hubungkan lagi dengan SSID MRT 456D Masuk ke browser Dan buka 192.168.19.79 Ya Kita hubungkan Ke SSID GTE Ini terhubung ke internet Password nya kita masukkan Kita coba menggunakan Variable Date Time Oke ya Date Time Jadi dia akan mengambil data Tanggal dan jam Dari internet Melakukan sinkronisasi Di sini ke server NTP Di sini ada Kolom Ada Menggunakan variable Bisa kita bisa menggunakan variable DD MMM MON BLN MON Untuk penjelasannya Silahkan lihat Layar berikut ini Selanjutnya kita coba menggunakan Oh nanti saja Ya Saat ini kita cuma menggunakan variable date time dulu Ya Kemudian di sini Di text 01 Kita coba Kita coba Mengaktifkan ini ya Mengimplementasikan Variable tadi Oke caranya Kita ketik misalnya Hari ini Ini Ya Terus Buka Tanda lebih kecil Kalau kita ingin menggunakan hari dalam bahasa Indonesia Kita ketik saja Har Har atau hari Kalau har dia 3 karakter Kalau hari dia full Hmm Jadi kita ketikan hari Ya Hari Hari ini Hari Terus Kita buat tanggal Tanggal Ya di sini Tanggal DD ya Variable nya DD Garis miring MM Terus garis miring lagi JJ JJ Untuk tahun 4 digit Oke Sini Begini ya Kita gunakan font jumbo Untuk text 01 Untuk text 02 Kita akan menggunakan Menggunakannya untuk menampilkan jam Misalnya Pukul Eh kita gak usah pakai pukul ya Kita langsung saja Jam Sini Kita buat Hour Terus Titik 2 Ya Baru Min Nah Ini apabila Penggunaan ini Penggunaan text Yang kita masukkan ini Kemudian ditampilkan Hasilnya melebihi Jumlah pixel Jumlah kolom pada Ini 32 kolom ini Melebihi 32 Maka walaupun disini kita buat efeknya 31 Dia akan selalu menggunakan efek nomor 11 Scrolling Scrolling dari Kanan ke kiri Ya Ini kita buat Font Small ball number Untuk jamnya Oke Ini tadi kita biarkan dulu Text kolom 3 Penggunaan variable ini Terus bagaimana Kalau kita menggunakan Variable dari Misalnya Ini Youtube Variable untuk Youtube Tetapi Pengaturan Variable tersebut Tidak kita aktifkan Nah Misalnya Kita masukkan sini Subscriber Sub Dua Ini subs Baru Yt sub Yt sub Apabila kita lakukan seperti ini Kita menggunakan Variable dari Ini Dari Youtube Dari Youtube Sementara pengaturan ini Tidak kita aktifkan Maka dia hanya menyampilkan Ini Yt sub Saja Yt sub Tidak Dikeluarkan angkanya Karena tidak diaktifkan Ya Kita lihat nanti hasilnya Sini Kita buat jumbo saja Terus Untuk text 05 Kita matikan dulu Jadi Hanya 4 text Yang kita hidupkan Text 1 2 3 Dan 4 Saja Oke Kita lihat hasilnya Saat baru di booting ini Dia akan Mencoba menghubungkan Ke jaringan wifi Atau Bila sudah terkoneksi ke wifi Dia akan menjalankan Text tadi ya Text 1 Sampai text 4 Oke Subscriber 0 Karena tidak ada datanya Inti subnya tadi Tidak diaktifkan Nah Hari ini Kamis Tanggal 01 0 19 70 Ini karena Data jamnya Belum terupdate Ke NTP server Nah Sekarang ini Jam 15 Lewat 15 Ini sudah terupdate Ke NTP server ya 15 15 Nah Baru harinya Akan otomatis Berubah Hari ini Hari Rabu Tanggal 05 05 2021 Jamnya sudah 15 16 Kita lihat di hp Sesuai Karena dia jamnya Tersinkron dengan NTP server Oke kita Coba lagi setting Link yang lain Masuk lagi ke SSID MRT456D Oke sudah terkoneksi Kita buka lagi browser Dan Seperti yang tadi Buka Ketikan 192 168 19 79 Nah Ini dia settingan yang sudah kita buat tadi Masih tersimpan Kemudian kita aktifkan disini Use youtube variable Untuk mengaktifkan variable Youtube subscriber Disini Kalau kita aktifkan Kita bisa menampilkan Berapa jumlah subscriber kita Jumlah view untuk channel kita Dan jumlah videonya Apa Ini dengan catatan Jumlah subscriber harus bisa dilihat oleh publik Cini pengaturannya Oke Masukkan disini channel id Disini channel id untuk Askatech Ini dia Ya Kemudian kita masukkan disini Use islamic variable Kita Islamic praying time Kita aktifkan Nah Untuk city id ini Kita bisa cek di HTTPS Ini harus diketikan 4 digit ya Atau yang tertulis di Hasil pencarian nanti Kalau ada angka 0 di depan Hajib dituliskan juga Oke Ini variable sudah kita aktifkan Jadi kita bisa menggunakan Variable Imsa Subuh Subuh Duh Juhur Asar Maghrib Dan isya Kita coba disini Ya Di Teks 05 Kita coba Untuk menampilkan jumlah Video Ya Video Nah Misalnya gini Jumlah video youtube kita YT Fit Nah Ini Atau juga bisa juga kita Sambungkan disini Jadi dia nanti Bakal menggunakan Text Apa Efek nomor 11 Fit Nah Begini juga bisa Yang penting dia masih muat Dia bisa menggunakan Beberapa variable Nah Untuk text 05 ini Kita akan gunakan Untuk Misalnya Jadwal Imsa Jadi Kita buat disini Imsa Imsa Lebih kecil Baru Imsa Lebih besar Setelah itu Koma Misalnya Subuh Oke Imsa Subuh Imsa Dan Subuh Ya Jamnya Jam berapa saja Kita buat text nya Jumbo Oke Scroll delay nya Misalnya Biar lebih cepat 40 Bebas ya Yang penting nilainya Untuk scroll delay Nilainya 5 sampai 200 Untuk efek Nomor nya 1 sampai 31 Untuk text post nya 1 sampai 240 Nah itu dia Untuk text 06 Kita buat disini Berbuka Berbuka jam berapa Berbuka kan pas maghrib Jadi Kita ketikan disini Variable maghrib Oke Nah Buka jam sekian Oke Text 7 Misalnya Ini kita buat Apa ya Gak usah kita aktifkan dulu Kita simpan dulu Settingannya Oke Ini alat sudah terkoneksi Ke wifi Tapi Data jam Dan yang lain Belum terupdate Kecuali data subscriber Nah disini Ini tadi Ini imsa Masih 00 Subuh 00 Ya Berbuka juga Masih 00 mungkin Atau sudah terupdate Kita belum tahu Nah ini sudah terupdate Berbuka 1831 Nah ini data Ini data Jadwal waktu sholat ini Secara otomatis diupdate ya Ke server Tidak perlu nge-setnya disini Satu persatu Karena dia sudah Diambil data dari Situs my quran Nah ini sudah terupdate jamnya Jadi subscriber 2020 Video 92 Ya Jumlah videonya 92 Imsa 0445 Subuh 0455 Kemudian berbuka 1831 1831 Hari ini Rabu Tanggal Kalau kita ingin Mempercepat Ini ya Misalnya kita ingin Mempercepat Ambilan scrollnya Mempercepat Scroll kecepatannya Speednya Mempercepat tulisannya Bergerak Atau animasinya Kita tinggal tekan S1 Atau S2 Ini S1 Untuk memperlambat S2 Untuk mempercepat Disini kita contohkan Nah ini Imsa Kita percepat Nah jadi seperti itu Ya Berbuka Kita perlambat ini Taksnya Jadi lambat Lebih lambat ya Nah hari ini Kita percepat Settingan itu Tersimpan Kedalam EPROM Jadi Apabila nanti Alatnya dimatikan Terus dinyalakan lagi Settingan itu Tetap Terpakai Termasuk Kecepatannya Tadi Nah kecepatan ini Ini kan tadi Sudah kita set Cepat Sementara waktu Berbuka Kita set Lambat Lambat animasinya Oke Sekarang Kita coba Meng-set Alarmnya Ya Kita tekan Dan tahan S1 lagi Masuk lagi Kita konekkan lagi Ke Wifi SSID MRT 456D Terhubung Buka lagi Browser Dan Ketikkan 192 168 1979 Nah ini ya Oke Tadi kan Sudah kita set Hari ini Tanggal sekian itu Scrollnya sudah Kita ubah Disini otomatis Berubah juga Untuk tadi Untuk jumlah Ini imsa Ini 19 Makin rendah Nilainya Dia makin cepat Animasinya 19 Kalau kita mau Rubah juga bisa Disini Kita naikkan Ke standar Misalnya 50 Kita standarkan Kembali Atau bisa juga Nanti dari tombol Terserah Sekarang kita aktifkan Alarmnya Alarm 1 Disini ada 2 alarm Yang bisa digunakan Kita gunakan Salah satunya saja Saat ini Jam 15 27 Ya Kita coba Alarmnya aktif Pada jam 15 30 3 menit kemudian Oke Nah Pada saat alarm aktif Dia akan menampilkan Text yang kita tulis Disini Misalnya textnya apa Misalnya untuk Bangun Bangun Nah gitu Nah gini misalnya Begitu juga dengan Alarm 2 Sama Tapi kita aktifkan dulu Satu alarm saja Sekarang 15.28 Kita save Kita tunggu sampai Jam 15.30 Saat ini 15.28 Sekarang Lagi waktu asar Telah tiba Nah jam sudah terupdate Ini sekarang 15.29 Pada saat nanti Jam 15.30 Maka akan terdengar Bunyi alarm 15.29 15.29 Kita lihat saja disini 15.29 Sampai jumpa di situasi Berpati Sampai jumpa di situasi MEN Sampai jumpa di situasi 05.31 1529 sebentar lagi 1530 nah sudah 1530 ya alarm sudah berbunyi dan teks yang sudah kita set tadi ditampilkan di layar in display bangun oke alaran ini tidak bisa dimatikan sebelum berjalan 1 menit jadi setelah 1 menit berbunyi baru bisa dimatikan dengan cara menekan salah satu tombol ini 1 atau S2 sekali saja untuk mematikan alarmnya apabila sebelum semenit sudah kita tekan tombolnya dia akan berhenti sebentar tapi kemudian menyala kembali jadi kita harus melewatkan sampai 1531 kalau sudah 1531 sudah 1 menit berjalan alarmnya baru bisa kita matikan alarmnya gunanya untuk memastikan alarm kita buatan penting bangun ya oke kita matikan alarmnya udah baru dia kembali ke siklus teks 01 sampai teks 08 sampai disini dulu video tutorial kali ini untuk setting MRT 0832 sampai bertemu kembali di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati